Hai, welcome back with Timnas TV. Gimana? Pasti udah pada tungguin kan ada video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya. Laga Persibandung vs PSS Leman di leg pertama babi semifinal Piala Menpora 2021 yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo berhasil dimenangkan Persibandung dengan skor 21. 10 menit pertama, perandingan lebih banyak berkodak keling tengah. Duel antar pemain dari kedua tim pun terjadi di awal pertandingan. Memasuki babak kedua, pelatih Persib, Probet, Rene Albrad mengubah strategi permainan. Yang menarik Ferdinand Sinaga dan masukkan bekam putra nukrahan. Persibandung langsung melancarkan serangannya. Barang mit awal babak kedua, untuk menempat putih pun di keunggulannya. Begam putra pun berhasil menunjukkan ke forma atiknya. Sebagai pemain muda yang linja dan mampu memberikan peluang-peluang bagi Persibandung di waga tersebut. Begam juga berhasil tampil atik setelah bermain di gelaran Piala Menpora 2021 kali ini. Dengan konsisten dan teknik bermainnya yang apik, ia mempunyai menunjukkan dirinya mampu bersaing di Persibandung. Begam putra mencuri perhatian mengemas baku bola Indonesia berkat penampilan intensisnya bersama Persibandung di Piala Menpora 2021. Pelatih Persibandung Robert Albet mengungkapkan impresinya atas penampilan Begam putra. Kelantang muda di timnya saat mempunyai Satu Piala Menpora 2021. Begam putra merupakan pemain binaan di gelat Persibandung yang sudah mersembahkan guler juara Liga 1 untuk Persibandung U19. Bahkan, kelantang muda Persibandung Begam putra Lugreha terpilih sebagai man of the match pada perandingan kontra Bali United di bapak penyesian grup Biala Menpora 2021. Hal itulah yang membuat sudah selayaknya mampu kembali ke timnas Indonesia pembidiannya lanti-squad Garuda. Sebelumnya, Begam putra merupakan pemain timnas usi 19. Begam putra selalu turunkan oleh Robert Albet baik sebagai pemain utama maupun penggali selama fase group di elemen bola 2021. Kali pertama Begam putra mencicipi panggung bersama tim senior Persibandung adalah di ajang Piala Indonesia tahun 2018. Begam putra terus berkembang hingga akhirnya kini mulai sering mendapatkan tempat di tim utama Persibandung. Thank you for watching our video. See you, bye-bye!